Intro Kapolres Karawang melakukan konferensi pers dalam pengungkapan kasus pentrok antara LSM di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pengungkapan tersebut, 3 orang berhasil diamankan oleh Satuan Reserse Polres Karawang. Dan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan kepada para pelaku. Ditampingi oleh kasus terasin Polres Karawang, Polres Karawang mengungkapkan para pelaku terjadinya pengeroyokan hingga korban mengalami luka di bagian wajah dan paha kiri dengan senjata tajam jenis golok dan samurai. Para pelaku berinisial S alias M, A alias B, dan M alias T. Ketika tersangka pemukulan terhadap korban bernama YH alias J, sementara korban pembacokan bernama SJ alias SE, ketiga pelaku dan korban adanya kesalahpahaman terkait penarikan kendaraan. Ketiga pelaku tersebut berawal dengan melakukan penagihan kendaraan terhadap salah satu finance di Karawang. Namun finance tersebut memberikan pekerjaan kepada salah satu anggota LSM untuk menarik atau menarik unit yang berada di tangan korban. Ketiga pelaku usia melakukan pengeroyokan dan pembacokan langsung melarikan diri. Berkat sejumlah saksi dan terdeketeksinya para pelaku, Polres Karawang langsung melakukan pengejaran hingga korban dapat diamankan di wilayah Bekasi dan melakukan penggeledahan dan menemukan senjata tajam jenis golok dan samurai serta tiga unit mobil yang diketahui tidak memiliki surat-surat. Dari ketiga pelaku diantaranya melanggar pasal 170 dengan ancaman 7 tahun dan 351 dengan ancaman 5 tahun penjara. Berawal dari mulai adanya permasalahan, perselisian paham terkait over credit, kendaraan bermotor roda 4, yaitu yang sudah disepakati di dalam leasing, dan dilakukan penagihan di mana korban merupakan anggota dari salah satu LSM di Kabupaten Karawang menguasai sebuah kendaraan bermotor roda 4 yang akan dilakukan over credit atau pembayaran lanjutan di sebuah leasing. Dan kemudian karena belum dibayar, akhirnya leasing tersebut memberikan pekerjaan kepada seorang oklum LSM untuk menaki pembayaran over credit tersebut. Di situ terjadi sebuah perselisian paham terkait masalah kesepakatan biaya over credit tersebut. Sehingga pihak korban mengirimkan sebuah voice note kepada pihak penagi yang merupakan oklum dari LSM ini, yang terkesannya tidak ingin membayar. Akhirnya pada tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 19 malam, di lokasi warung kopi di sebuah kelurahan Karangwetan, Kecamatan Karawang Timur. Di situ akhirnya pelaku beserta dua orang rekannya, yang satu inisial S alias M, kemudian A alias B dengan M alias T, menghampiri korban yang beraliaskan Y, H, ke lokasi tersebut warung kopi, dan kemudian seketika itu melakukan pengeroyokan. Dari Karawang, Jawa Barat, Yesman melaporkan. Terima kasih telah menonton!